Kisah Anak Soekarno Disembunyikan 40 tahun, gini kisah anak Soekarno yang mengaku hanya sekali dipeluk sang ayah. Fakta baru mengenai keluarga mantan Presiden Indonesia, Soekarno, terungkap baru-baru ini. Ia ternyata memiliki seorang anak yang bernama Gempar Soekarno Putra. Menariknya, Gempar menyebut bahwa dirinya sengaja disembunyikan dan tidak diketahui sebagai anak Soekarno selama 40 tahun. Gempar bahkan sempat membuat heboh lantaran diisukan akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Sebelum mengungkap nama aslinya, Gempar memakai nama Charles Christofal. Ia lantas mengungkapkan beberapa kisahnya dan sederet fakta menarik tentang latar belakangnya sebagai anak dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pengakuan Gempar, Soekarno jatuh cinta dan menikah dengan ibunya sekitar 50 tahun yang lalu. Namun, identitasnya sengaja dirahasiakan sebagai salah satu anak dari founding father Indonesia. Hal itu terjadi atas permintaan Soekarno sendiri. Soekarno takut terjadi apa-apa dengan sang anak dan juga istrinya yang bernama Jess Jelangelo itu. Apalagi pada awal-awal pemerintahan Orde Baru, banyak operasi militer yang hendak menumpas sisa-sisa rezim Orde Lama. Lah takut terjadi sesuatu pada dirinya dan Gempar. Ibu Gempar ini juga mengungkapkan mengenai beberapa benda peninggalan Soekarno serta pesannya kepada sang anak. Soekarno meminta agar anaknya kelak jika terjun ke dunia politik dinamai dengan Muhammad Fatahilah Gempar Soekarno Putra. Kutitipkan bangsa dan negara kepadanya, demikian pesan Soekarno untuk Gempar. Disembunyikan selama puluhan tahun, Gempar mengaku hanya pernah sekali saja dipeluk oleh sang ayah. Pada tahun 1960 itulah dirinya untuk pertama dan terakhir kalinya dipeluk oleh Soekarno. Menurutnya, ada beberapa pejabat dekat Soekarno yang mengetahui soal pernikahan ini. Dia juga ingat sempat beberapa kali menemani sang ibu untuk bertemu dengan para pejabat dekat tersebut. Gempar mengaku sempat ditawari untuk tes DNA, namun hal itu tak kunjung terjadi hingga sekarang. Dia juga menegaskan tak hendak mencari popularitas. Biar jelas kalau bukan saya yang mencari popularitas. Kalaupun hasilnya benar, ya alhamdulillah. Kalau tidak, berarti ibu saya pembohong, terang gempar seperti dilansir Tribun News pada Kamis 17 persatu.